Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekadian yang saya banggakan pada kesempatan ini. Saya akan mempersentasikan atau kita kembali lagi pada pengajaran tentang Avertebrata Air yang kemarin kita sudah menyinggung pada kelas Pureide dan kelas Asteroide. Oke, nah sekarang pada hari ini kita akan mempelajari masih dalam film Echinodermata. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kelas yang berikutnya adalah kelas dari film Echinodermata ini. Pada kelas Echinodermata, pada kelas Echinodermata. Baik, adik-adik sekalian, bahwasannya kemarin kita katakan bahwa pada film Echinodermata ini, ini ada 4 kelas besar. yakni Echinodermata, 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 Echinodermata Yang ini, dia adalah pada jenis bulu babi dan sendolar yang sering kalian lihat. Nah, di situ, kalau kita lihat ciri morfologi dan anatominya, kalian sudah pasti tahu bagaimana bulu babi dan sendolar. Nah, dengan tanpa melihat, bagi teman-teman atau adik-adik sekalian yang sering yang kesehariannya itu ada di pantai atau di pesisir pantai, maka mereka akan sering mendapatkan hewan ini. Apalagi pada daerah-daerah berbatu, kemudian pada daerah-daerah laman. Di sini sering kita dapatkan bulu babi ini. Nah, bentuknya itu secara morfologi kita bisa lihat dia tubuhnya bulat, kemudian ada kalau untuk sendolar itu bentuknya pipi, tetapi kalau untuk bulu babi dia bulat dan bundar. Nah, kemudian kalau kemarin pada kelas astroide dan opuroide itu punya lengan, di sini dia tidak punya lengan atau dia tidak punya tangannya. Jadi, hanya bentuk yang bulat saja. Jadi, begitu sederhananya ini film, pada morfologi dan anatominya. Nah, dia hanya memiliki duri-duri yang panjang, yang duri-duri itu, itu bisa bergerak ke segala arah. Jadi, duri-durinya ini, yang melekat di sini ada osikel-osikel, berupa lapisan-lapisan kapur, tempat melekatnya duri-duri tadi. Yang mana melekat pelikatan dari pak osikel ini pada tempurung daripada tempurung yang keras dari bulu babi. Nah, permukaan tempurung ini terdapat penjulan-tenjulan yang menempelnya duri. Jadi, duri akan menempel pada tempurung yang ada di sini, osikel tadi. Nah, pada kelas astroide ini, ini ada dua macam duri yang bisa kita lihat. Ada yang durinya panjang dan durinya pendek. Nah, begitu itulah jenis-jenis dari bulu babi ini, itu bisa kita dapatkan ada yang tumpul dan ada yang tajam. Nah, kemudian, kalau kita lihat dari penampakannya di sini, terlihat bahwa anus itu ada di bagian atas tubuh. Di bagian atas tubuh, sedangkan di bagian bawah itu adalah mulut. Nah, yang disebut dengan oral, sedangkan yang bagian atas disebut dengan aboral. Nah, kemarin kita katakan bahwa untuk spesies ini, untuk film dari Ecenon Dermata terbagi dua, yakni bagian oral yang dekat dengan mulut dan aboral yang dekat dengan anus. Nah, seperti itu. Jadi, pendek saja ini dari mulut ke anus. Namun, di situ ada beberapa bagian dari pencernaan yang bisa kita katakan, khususnya cukup panjang di sini. Nah, itu bagian yang terluar. Ada kelihatan mulut dan bagian anus. Nah, pada bagian mulut itu dilengkapi dengan gigi. Gigi-giginya yang sangat tajam ini. Ini yang untuk mengunya dari makanan. Jadi, gigi-gigi inilah yang kemudian mengambil makanan dan menghancurkan makanan dengan giginya. Nah, dikenal dengan nama Aristoteles Lainten di bagian sini ya. Itu namanya Aristoteles Lainten. Ya. Gitu. Nah, kemudian pada bagian gigi ini tadi kita lihat, dia ada lima buah dari giginya ini. Kalau kita lihat dari bawah. Nah, ini penampakan dari bawah untuk mulut dan ini penampakan dari atas untuk bagian anus. Seperti itu. Nah. Di situ itu tidak ada, Pak? Semua organ yang ada itu umumnya di bagian dalam dari tubuhnya diselimuti oleh tempurung. Jadi tempurung ini dia ada di bagian luar dan ini ada lapisan yang agak keras dan di bagian dalam ini untuk melindungi bagian-bagian dalam yang lebih lunak. Gitu ya. Nah, duri-durinya ini saya sudah katakan tadi bahwa dia bisa bergerak ke segala arahnya karena adanya otak yang hubung. Yang mana dia bisa dengan adanya sinyal dari luar, dia akan merespon dan kemudian akan menggerakkan duri-durinya ke arah yang adanya sinyal tadi. Nah, kemudian pada hewan juga ini ingat seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa film daripada Echinodermata itu ditandai dengan adanya saluran pembuluh air yang dikenal dengan sistem, vascular systemnya. Jadi ada di situ, ada sistem pembuluh air. Jadi vascular system. Jadi di sini dia, pembuluh air tadi itu dia akan masuk melalui sebuah celah yang disebut dengan madreporid. Dan madreporid itu biasanya berada di sekitar dekat anus. Dekat anus di mana dia itu dia akan bergerak. Dia akan memasukkan air. Nah, pada air ini ada yang kemarin sama dengan bagian daripada kelas asteroide dan opioid di mana ada saluran di sini yang disebut dengan ring canal. Jadi ring canal, ini air ketika air masuk dari madreporid tadi, air masuk melalui madreporid. Kemudian ada alat air ini akan disalurkan ke bagian-bagian tertentu. Nanti ada di situ lateral canal ya. Kemudian setelah itu dari lateral canal dia akan dihubungkan ke radial canal. Nah, kemudian radial canal ini dia akan masuk ke bagian-bagian yang disebut dengan kadi osikula. Nah, itulah yang kemudian bisa menggerakkan. Kalau kemarin itu dia bisa menggerakkan kaki tabungnya ya. Untuk kelas opioid dan asteroide. Nah, seperti itu keadaannya. Kemudian, untuk bagian pencernaan dan cara makan dan kebiasaan makan dari hewan ini, sudah kita katakan bahwa mulutnya itu terletak di bagian bawah. Kenapa? Sampai dia berada di bagian bawah, bukan di bagian atas. Karena memang hewan ini mengambil makanan pada posisi di bagian, dia bukan memfilter atau menyaring makanan. Kalau dia menyaring makanan, maka semestinya mulut itu ada di bagian atas ya. Hanya saja karena dia ini mengambil makanan, sisa-sisa makanan yang ada di bagian bawah lantai berairan, maka mulut semestinya berada di bagian ini. Sehingga dia tidak kesusahan mendapatkan makanan. Dan ini dengan duri-duri ini dia bisa bergerak mendekati makanan. Nah, seperti itu. Jadi mulutnya ini ada di bagian oral, ada lima giginya tadi yang saya katakan untuk mengunya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terkena giginya dan itu bisa sobek ya. Nah, giginya ini sedikit tersambul, jadi keluar. Jadi dia dikatakan dia boleh dibilang ya boneng lah. Jadi dia keluarkan ada sedikit muncul dia punya gigi. Nah, saluran pencernanya cukup lengkap dari hewan ini. Jadi dimulai dari mulut, kemudian ada esofagus, kemudian ke perut. Nah, setelah itu usus, nah ususnya panjang dan melingkar. Pertanyaannya kemudian, kenapa ususnya bisa panjang? Dia tidak pendek. Nah, ini semestinya bisa dijawabin. Usus yang panjang itu berhubungan dengan proses pencernaan yang panjang pula. Nah, kalau dia proses pencernaannya panjang, berarti makanan yang dimakannya itu adalah makanan yang butuh proses yang panjang untuk ditercerna. Nah, pasti kalian tahu kalau makanan yang masih harus diurai dan dicerna itu adalah makanan-makanan yang berasal dari ganggang. Jadi dia ini makan ganggang atau rumput-rumput laut ya, seperti itu. Nah, ini membutuhkan proses untuk mencerna. Berbeda halnya kalau dia itu makan daging. Kalau makan daging, itu sudah bagian-bagian yang sifatnya sudah mudah terpecah. Menjadi bagian yang bisa diurai dan kemudian langsung dicerna oleh tubuh. Tetapi ini dia harus membutuhkan pencerna sedemikian rupa di dalam usus. Sehingga proses pencernaannya itu panjang, maka dia harus butuh usus yang panjang untuk melaksanakan pencernaan tadi. Nah, demikian. Maka tubuhnya, ususnya ini cukup panjang yang melingkar pada bagian tubuhnya. Kalau kita lihat tadi pada bagian yang sebelumnya ini, ini adalah bagian usus yang sangat panjang dan melingkar-lingkar. Jadi, makanan utama dari hewan ini adalah ganggang. Jadi, ganggang itu adalah hewan yang bersel satu, bukan lamun. Jadi, dia ini hewan yang bersel satu, yang juga seperti rumput laut. Rumput laut, beberapa jenis rumput laut yang kita kenal itu seperti rumput laut yang dijual. Itu merupakan ganggang dia ya. Kemudian, hewan-hewan sesil. Jadi, hewan-hewan sesil juga dimakan oleh hewan ini. Jadi, hewan-hewan yang dekat dengan dia, dia akan ambil dan bisa dimangsa. Dengan menggunakan duri-durinya, dia akan menangkap mangsanya. Kemudian, bangkai. Jadi, bangkai ini dia akan makan. Jadi, sisa-sisa bahan organik yang jatuh ke lantai perairan, dia akan makan juga. Nah, seperti informanya ikan yang mati atau beberapa mulus atau krustase. Nah, kalau pemakan bangkai itu disebut dengan scavenger. Skavenger. Skavenger. Nah, kemudian dia pemakan detritus. Detritus itu apa? Detritus itu adalah bahan organik yang sangat kecil. Jadi, mikro. Sangat kecil sekali. Dia bukan organisme, tetapi dia bahan organik yang sangat kecil. Yang bisa dimanfaatkan untuk makanan daripada hewan-hewan seperti ini. Kemudian, dia deposit feeder. Apa deposit feeder? Ya, dia memakan, cara makan, dan cara deposit. Artinya, memakan makanan yang ada di, yang apa namanya, yang ada di lantai perairan atau yang terdeposit. Yang ada di, apa, di dasar perairan. Nah, kemudian, sistem reproduksinya. Nah, reproduksi hewan ini seperti apa? Ternyata dia itu juga seperti yang kemarin, dia adalah seksual. Seperti asteroide dan opuroide, dia juga dengan cara seksual. Jadi, hewan ini sudah bisa dibedakan antara jantan dan betina. Jadi, dia sudah terpisah kelamin jantan dan betina. Itulah yang disebut dengan diusios. Jadi, diusiosit artinya antara kelamin jantan dan betina sudah terpisah, sudah jelas perbedaannya. Mana jantan, mana betina. Beda dengan yang hermaprodit. Kalau hermaprodit, dia artinya jantan dan betina itu berada dalam induk yang sama. Jadi, sele kelamin jantan dan sele kelamin betina itu ada pada satu induk. Yang sama. Tetapi ini dia terpisah. Jantan sendiri dan betina sendiri. Jadi, ada dua organisme yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian pembuahannya itu secara eksternal. Eksternal itu adalah pembuahan di luar. Jadi, sel kelamin jantan terukas perumat tadi maupun sel kelamin betina yang berupa telur itu akan dikeluarkan di perairan, dilepaskan pada saat bersamaan. Kemudian, terjadilah pembuahan di luar. Nah, ini sekelos hidup dalam organisme ini. Jadi, sekelos hidupnya dimulai dari setelah pembuahan telur metas itu menjadi larva Echinobluteus. Jadi, dia ini pada fase itu dia dia adalah simetri bilateral. Artinya, bilateral itu kalau kita bagi dua itu menjadi sama bentuknya. Sama dan sembangun. Jadi, ketika dibagi dua ini akan sama. Kemudian dia hidup menjadi plankton artinya kalau dia hidup sebagai plankton di situ dia akan terbawa oleh arus. Jadi, dia tidak mampu untuk melawan arus sehingga dia ketika arus bergerak ke arah timur maka dia akan bergerak ke timur. Begitu pula kalau dia ke barat maka dia akan ikut ke barat. Nah, itulah tifat plankton yang melayang di atas perairan. Nah, setelah dia hidup sebagai plankton pada dalam beberapa bulan maka dia akan turun ke substrat dan terjadilah metamorfosis daripada pada organisme ini dan menjadi simetri radial. Nah, simetri radial itu artinya dia itu kalian bisa lihat bagaimana radial. Radial itu kalau ban dia bulat nah, bisa dibagi dalam beberapa bentuk dan ini akan simetris ya, seperti itu. Nah, dan setelah itu setelah dia bersifat simetri radial tadi kemudian dia akan hidup sebagai bentos. Apa itu bentos? Bentos itu adalah hewan yang hidup di dasar perairan. Jadi, hidup di dasar perairan itulah hewan bentos. Ingat baik-baik istilah-istilah. Jadi, pada dasarnya bahwa di semester ini semester 3 ini kalian diperkenalkan dengan banyak istilah-istilah perikanan. Nah, umur dari organisme ini cukup panjang itu bisa mencapai 30 tahun. Dia bisa hidup sampai umur 30 tahun. Lanjut. Di mana dia hidup? Nah, ternyata habitatnya itu hidup pada daerah-daerah yang berbatu. Ini sering sekali kita dapatkan pada pantai-pantai berbatu di celah-celah batu. Dia hidup. Kemudian, sampai tidak hanya di batu, tapi dia sampai di daerah-daerah yang berlumpur. Nah, ini hati-hati kalau kita berjalan di laut ya. Nah, kemudian di silah-selah ganggang biasa kita dapatkan di situ. Nah, ingat yang kita amati selama ini hanya salah jenis dari bulu babi yang kita amati biasanya warnanya hitam. tetapi sebenarnya bulu babi itu cukup beragam ya. Cukup beragam. Nah, daerah litoral apa itu litoral? Jadi, dia hidup ini di daerah litoral sampai dengan 5.000 meter. Dia punya kedalaman. Nah, daerah litoral itu ingat baik-baik adalah daerah yang masih dikenai oleh cahaya matahari. Jadi, daerah litoral yang berada di tepi pantai. dicirikan dengan masih adanya tumbuhan tumbuhan laut yang hidup. Seperti omanya ganggang, selanjutnya lamun. Dia hidup pada daerah-daerah yang seperti itu. Sampai kedalaman 5.000 meter. Jadi, hewan ini cukup kuat untuk hidup ya. Dengan kondisi tekanan yang tinggi. Nah, kemudian ternyata hewan ini sebarannya ada di Indo-Pasifik. Nah, kita Indonesia merupakan daerah yang sangat kaya dengan bulu babi. Karena memang Indonesia itu dikenal dengan daerah yang sangat beragam dia punya jenis bulu babi. Nah, karena memang hewan ini ada di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik itu mana? Kalau kalian pernah dengar Pasifik atau Perang Pasifik yaitu dari Amerika membentang sampai dengan di Indonesia. Itulah Samudera Pasifik. Nah, adanya organisme ini ada di daerah-daerah Pasifik. Pantai-pantai di daerah Pasifik. Pulau-pulau yang ada di daerah Pasifik. Dan termasuk di dalamnya adalah Indonesia, Jepang, Amerika, sebagian Amerika. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya peranan dan nilai ekonomi dari hewan ini? ternyata hewan ini sebenarnya merupakan makanan yang sangat digemar sekali oleh manusia. Tapi sebenarnya hewan lain juga memakan, mengambil makanan, mengambil bulu babi ini sebagai makanan. Di antara seperti berang-berang laut, ikan-ikan karang, nasi puter tentu dan bintang laut dia akan mangsa ini. jadi kenapa sampai dia disukai oleh hewan selain hewan juga termasuk manusia? Nah, ternyata pada bagian tubuh yang disukai itu bukan usus daripada hewan ini atau dagingnya. Dagingnya hampir tidak ada. Dia lebih banyak duri dan tempurung. Tetapi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu atau orang adalah gunatnya. Gunat itu adalah yang tadi kita lihat yang warnanya kuning. Nah, ini bagian kuning ini. Ini adalah gunat. Nah, inilah yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ternyata gunat itu rasanya sangat enak. Jadi, dia dikonsumsi penduduk dari seluruh Pasifik Amerika Selatan sampai kita di Sulawesi Tenggara ini sangat terkenal dengan orang-orang yang senang dengan mengkonsumsi gunat dari bulu babi. Dan saya tidak tahu untuk teman-teman yang di Wakatubi sering sekali mereka mengambil makanan untuk dari gunat bulu babi ini. Termasuk teman-teman kita yang dari suku Bajau. Nah, beberapa negara seperti Jepang itu sudah mengimpor gunat bulu babi ini ke seluruh penjuru dunia. Karena memang dia adalah komunitas yang bernilai ekonomis. Ya, karena memang makanan dia dimakan dengan apa namanya dengan sebagi makanan khas laut gitu ya. Nah, dan Sulawesi Tenggara itu merupakan salah satu pengekspor makanan ini ya ke Bali. Kemudian dari Bali kemudian diteruskan ke Hongkong. Jadi memang makanan untuk gunat bulu babi ini betul-betul dicari oleh oleh masyarakat dunia. gitu. Nah, jadi bulu babi ini tidak hanya diambil di alam sekarang, tetapi bahkan sudah dibudidayakannya. Nah, selain itu nilai ekonomis lain dari bulu babi ini itu kalau kita lihat dari warna beberapa jenis itu warna yang sangat cantik dan berwarna-warni. Sehingga dia dijadikan sebagai hiasan di beberapa instalasi untuk apa namanya akuarium akuarium air laut ya. Nah, itu sangat indah sekali dilihat seperti itu. Demikian untuk apa yang saya sampaikan untuk materi dari film Echinodermata pada kelas Echinoide ini. Demikian. Jadi Echinoide itu ya salah satunya diwakili oleh bulu babi ini. Ya. Demikian. saya kira untuk itu maka adik-adik sekalian bisa memberikan pertanyaan sehubungan dengan apa yang sudah kita sampaikan ini. Dan pertemuan ini saya tutup dengan ucapan bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.